Hey yo what's up guys kembali lagi di channel gue di video kali ini gue nggak nge-vlog sesuatu apapun dan gue pengen sharing cerita sedikit tentang gimana sih gimana sih perjalanan dari nol dari yang mana gue nggak tahu itu apa itu monetisasi apa itu apa namanya Google Adsense dan akhirnya hari ini gue berhasil mendapatkan Google Adsense ini guys set apa namanya secari kertas ini guys ya dari nol gue bakal ceritain awal mula kenapa gua nge-youtube dari kapan gua nge-youtube dan konten apa yang bikin channel gue itu meningkat gitu ya nah ke cerita awal kenapa gua mau nge-youtube ya yang pertama katanya sih di YouTube itu memang gajinya itu menggiurkan gitu ya yang mana bisa kita juga jadi sampingan yang mana juga bisa apa namanya mengambil alih pekerjaan utama kita gitu yang mana yang tadi ini kita kerja di kantor atau kerja di mana lah gitu ya atau awalnya pengangguran pengangguran itu bisa menghasilkan uang di YouTube ya dan ini adalah buktinya ya mau tahu gaji gua setelah gua dapet pin ini nanti mungkin gua bakal kasih tunjuk di ini ya di layar atau nanti setelah gua penjelasan ini terus itu mungkin salah satunya ya terus kedua mengisi luang juga gua pengen sharing aja gitu ke temen-temen pengen pengen sharing bermanfaat dan biar supaya gua juga mendapatkan pahala gitu ya ya gua ngitung-ngitung pahala lah gitu gua sharing hal-hal bermanfaat ke temen-temen gua yang gua nggak kenal gitu ya dari viewers viewers YouTube yang gua nggak kenal gitu ya ya gua sharing-sharing aja ke mereka atau ke kalian juga ya itu dari situ itu gua ngitung-ngitung pahala doang gitu ya di situ ya terus itulah mengapa alasan gua nge-youtube terus kemudian yang kedua sejak kapan gua nge-youtube ya enggak sejak lama sih pokoknya gua itu jujur ya gua pribadi gua bukan siapa-siapa gua bukan artis gua bukan selebgram gua bukan anaknya Om Deddy Korbuzir gua bukan temennya tata hal lintar gua bukan eh ya pokoknya bukan siapa-siapa gitu ya gua masyarakat biasa dan gua juga kuliah ya gua cuma kuliah gitu ya dulu ah gua emang niat apa namanya mulai pertamanya tuh sebenarnya sih sebelum kuliah ya umur 18-19 gitu ya tapi di situ juga banyak kendala juga ya mungkin salah satunya gua masih bimbang masih ragu masih ambigu gitu ya bisa dibilang ambigunya kenapa ambigunya ya itu apa namanya gua di YouTube eh ada peningkatan nggak ya di sini ya kalau misalkan gua tetap lanjut gitu ya bikin konten bikin konten tapi di sisi lain juga semenjak gua apa namanya cari tahu cari tahu gitu di youtuber-youtube lain gitu yang mana mereka juga sharing-sharing itu memang sih gue juga hampir 100% 99% itu rata-rata sama kayak mereka mereka itu dari nol itu bener-bener susah payah gitu ya bener-bener susah payah bener-bener buang-buang waktu juga ya dulu ini channel gua pribadi ini itu gua upload video pertama itu tiga tahun yang lalu ya tiga tahun yang lalu itu pokoknya di semester ketiga kalau nggak salah ya waktu gua kuliah itu gua masih di semester tiga semester tiga sebenarnya sih sebelum kuliah itu gua udah mulai nge-youtube tapi kendalanya ya kendala konyol sih ya salah satunya waktu itu gua re-upload konten orang terus kemudian gua support sub terus kemudian apa namanya kayak gua beli subscriber kalau nggak salah waktu itu ya pokoknya beli subscriber di aplikasi apa ya kalau nggak salah di aplikasi support sub itu yang marah itu emang ngeboleh asli itu bener-bener dilarang dan nggak boleh dari pihak YouTube-nya sendiri ya gua searching-searching ternyata nggak boleh dan akhirnya disitu gua memutuskan untuk hapus channel gua hapus dan akhirnya gua bikin baru nah pas gua bikin baru itu gua mulai startnya itu di semester tiga gua alias tiga tahun dari sekarang tiga tahun dari sekarang itu gua mulai nge-share nge-share apa ya waktu itu ya gua lupa video pertama gua itu alasan kenapa gua nge-youtube terus pokoknya video-video nggak jelas video-video nggak jelas dan akhirnya semakin ke depan itu gua coba untuk nge-share video atau konten yang bermanfaat gitu ya buat orang-orang contohnya kayak setahun dua tahun belakangan ini gua nge-share tentang hal bermanfaat tentang hal-hal bermanfaat tentang dunia seputar dunia pergojekan dan akhirnya disitu gua lihat ya disitu statistiknya gua lihat wah ini naik gitu ya dari 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 viewernya satu lima terus kemudian sepuluh terus kemudian lima puluh seratu selama-lama naik 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 lama-lama lima ratus selama-lama seribu gitu ya dan itu gua rasain di video-video akhir-akhir ini ya setelah dari sekarang gua apa mulai konsisten dan akhirnya selama beberapa hari aja gua dapet seribu subscriber di video-video sebelumnya atau akhir pokoknya beberapa hari yang lalu lah gitu ya dan gua berhasil mendapatkan seribu seribu viewer gitu dan gua heran gitu ya Oh begini ternyata YouTube ya jadi kualitas video itu tidak menentukan kita akan ditonton oleh jutaan orang ya jadi kesimpulannya itu guys kalau misalkan kalian mau mulai kalian jangan sampai tergiur dengan kata-kata orang gitu ya katanya videonya harus bagus lah videonya itu harus editannya harus luar biasa semaksimal mungkin dari pagi sampai malem pokoknya mati-matian kita edit video enggak itu enggak itu enggak itu enggak menjamin channel kita itu jadi channel yang sukses atau sukses dimonetisasi dan ini gua dapat setelah tiga tahun jadi singkat cerita ya ini eh pas puncak-puncaknya itu gua bikin konten tentang eh tentang Gokar gitu ya gimana sebelum Gokar kan gua go ride gitu ya itu gua sharing-sharing ya live ya sama-sama seperti kawan-kawan gua lah di YouTube gitu ya mereka nge-share live live nge-beat live apa namanya kejar pendapatan gitu ya di Gokar atau di go ride gitu ya sama lah gitu itu dari situ meningkat drastis gitu Alhamdulillah gua berhasil mendapatkan ini tapi tapi ada catetannya kalian enggak harus ikutin gua 100% yaitu jadi driver dulu baru dapat baru nanti bakalan dapat ini enggak nentu enggak jamin ya pokoknya kalau kalian mau mulai kalian harus bikin video sejelek-jeleknya ya sejelek-jeleknya iya pakai HP kentang pun itu juga oke bisa dibilang pokoknya bikin video yang resolusinya sejelek-jeleknya ya karena apa karena YouTube itu bakal apa ya istilahnya kayak inilah contohnya kayak karyawan baru sama karyawan lama karyawan baru itu ibarat kata kayak lu tuh enggak belum 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 ada apa-apanya belum kelihatan gitu sama halnya di YouTube YouTube itu ngeliat channel channel baru yang baru upload 12 video itu YouTube nganggep apa belum menganggap channel ini itu apa-apa gitu kayak YouTube bilang nih lu belum 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 ada apa-apanya lalu pokoknya inilah berkontribusi apa kayak di YouTube gitu apa kayak gitu sampai beberapa lama nanti gua bakal nganggep lu gitu itu yang gua rasain di YouTube selama 3 tahun jadi 3 tahun terakhir nih gua lama-lama kok dianggap juga ya sama YouTube ya channel gua itu padahal kayak apa sih nggak jelas gitu sampai viewer gua itu banyak yang komen apa sih bang lu ngejelasinnya nggak jelas bang dari tadi muter-muter gua ampe begitu nama viewer gua bayangin ya gua nge-share konten positif aja ya ya oke lah tarolah maaf ya gua manusia biasa tarolah gua banyak kesalahan gua banyak apa namanya hilaf juga dan gua belum ada persiapan apa-apa kalau gua nge-share video itu sebelumnya ya gua nge-share apa adanya gitu ya yang penting pokoknya nangkep aja di otak meskipun banyak haters-haters gua yang yang nyerang gua seperti itu apaan sih bang lu ngomong apaan sih lu ngomong nggak jelas ngomong nggak sesuai nggak sesuai judul ngomongnya muter-muter mereka ampe mereka bilang begitu loh bayangin tapi dalam hati gua sabar aja sih dan gua bakal jadiin itu pembelajaran buat gua kedepannya gitu ya mungkin dari kesalahan gua itu mungkin gua ya salah satunya alasannya yang nggak ada waktu buat persiapan dan ya gua sharing hal positif ya apa adanya gitu ya jadi gua nggak menuntut apa-apa kok dari kalian nggak menuntut kalian buat bayar apa gitu setelah gua apa sharing sharing hal positif di YouTube gitu ya terus eh waktu bulan apa ya waktu itu ya gua lupa ya pokoknya intinya gua udah mencapai seribu dan disitu itu gua langsung apa namanya klik monet dan disitu gua disuruh verifikasi alamat eh pokoknya inilah pokoknya buat kalian yang eh channel pemula nggak usah ribet nggak usah terlalu fokus yang namanya eh langkah yang langkah-langkah untuk dapetin Google nsense pokoknya kalian yang pertama fokus aja dulu banyakin video ya banyakin video yang resolusinya terburuk apa-apa asli Kenapa karena anggap aja ginilah anggap aja kayak karyawan baru sama karyawan lama karyawan baru sebagus-bagusnya mereka mereka kerja pasti mereka itu belum banget dianggap sama perusahaan-perusahaan bakal nganggap kalau dia itu sudah kerja lama dan kerjanya ya sesuai dengan ini sih apa namanya sesuai dengan jobdesk sama halnya di YouTube YouTube bakal nganggap channel-channel baru itu kalau misalkan channelnya itu rajin upload video ya kalau misalkan kalian sanggupnya seminggu sekali it's ok nggak apa-apa seminggu sekali jadi misalkan kalian bisanya bikin video hari Minggu seminggu aja nih it's ok kalian bikinnya hari Minggu aja seminggu sekali tapi kalau misalkan kalian apa namanya bikin videonya bisa setiap hari atau tiga hari sekali atau selang-seling lah hari ini bikin tiga hari kemudian bikin terus besoknya bikin terus dua hari selanjutnya bikin it's ok sih yang penting apa yang penting banyakin aja jumlah video dan jangan lupa pokoknya videonya itu yang search sebelah atau bisa dibilang kayak yang dapat dicari lah gitu ya atau bisa dibilang yang banyak orang tonton gitu ya misalkan nih contoh nih contoh ya misalkan tutorial makeup gitu banyak nih tutorial makeup kan tutorial makeup tuh kan banyak yang ditonton juga ya itu kalian usahain bikin juga sama kayak youtuber yang lain gitu misalkan youtuber lain tutorial makeup misalkan pakai libam cara pakai libam kalian samain aja kontennya tapi dalam tanda kutip dengan cara unik kalian masing-masing pokoknya semakin unik kalian bikinnya semakin cepat juga viewer datang meskipun judulnya itu sama tutorial pakai libam atau kalian bisa tambahin tutorial pakai libam bla 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 gitu ya pokoknya ujung itu harus ditambahin gitu kayak gitu guys tapi kalau misalkan kalau misalkan kepepet enggak ada tambahan apapun enggak ada hal yang unik it's ok enggak papa yang penting apa yang penting terus tingkatin kuantitas atau jumlah video yang bakal kalian upload itu sebenarnya dicari oleh YouTube nah nanti kalau ngomongin masalah ini pin Google Adsense nanti baru kalian omongin lagi ketika kalian sudah mencapai 1000 subscriber inget satu hal kalian jangan sampai tergiur yang namanya wah kalian kalian nih misalkan ada tawaran dari teman kalian atau dari iklan iklan manapun kalian bakal misalkan iklan gini kalian bakal dapat 1000 subscriber kalau kalian bayar sekian 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 itu hoax guys asli nggak bener itu even bener meskipun bener tapi itu enggak menjamin gue yakin 100% tidak menjamin kalian bakal dimonetisasi secara resmi oleh YouTube seperti itu guys oke mungkin di video kali ini ya video yang acak-acakan ya gue dari tadi ngomongnya nggak jelas ya dan gue juga nggak ada persiapan juga kalau misalkan mau sharing-sharing apapun ya tapi it's ok lah yang penting gue udah berusaha untuk eksis berusaha untuk sharing tentang kenapa gua bisa berhasil mendapatkan Google Adsense yang salah satunya yang tadi gue ceritain nah nanti kalau misalkan kalian udah dapet kalian bisa cari tadi channel gua apa namanya cara monet terus kemudian cara pokoknya biar supaya pin Adsense ini ada di tangan kalian itu pokoknya ada step by stepnya proses tapi dalam tanda kutip setelah kalian sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya pokoknya terakhir ya catatan terakhir dan yang paling penting buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir ini penting banget buat kalian kalian catat satu hal aja ya yang pertama kalau kalian bener-bener bukan siapa-siapa dan mau mulai nge-youtube sampai dapet pin Adsense sampai digaji sama Google kalian wajib yang namanya bikin konten satu nis nis itu apa bang ada yang nanya nis itu adalah kayak seputar suatu hal lah gitu misalkan contoh kalian fashion kalian itu di makeup gitu ya tentang makeup kalian suka sekalian suka sekali dengan dunia permakeupan ya udah kalian di channel kalian itu kalian bikin video sebanyak-banyak itu tentang makeup aja jangan sampai kalian video pertama kalian bikin makeup terus video kedua kalian bikin video nge-vlog jalan-jalan gitu misalkan itu bakal ngancurin ini juga sih apa namanya ngancurin channel kalian juga sih sebenernya bukan ngancurin ya sebenernya kayak malah bikin lama gitu karena apa karena YouTube YouTube itu mencoba untuk mendorong video pertama kalian ke viewer yang membutuhkan atau ke viewer yang bakal nonton gitu ya viewer yang bakal nonton dan viewer yang udah nonton di video pertama kalian itu pasti bakal dikasih video selanjutnya pokoknya di di cekokin lah gitu di cekokin video kalian yang pertama kedua ketiga gitu itulah kenapa kita harus membuat video-video satu miss miss itu apa ya ini situ kayak ini ya apa namanya suatu hal eh yang mana nggak jauh gitu dari dari isi dari isi yang kita sampaikan misalkan tentang dunia pendidikan ya udah fokusnya dunia pendidikan misalkan cara nulis cara belajar cara cara apa namanya pokoknya cara masuk kelas cara ini cara itu pokoknya tentang semua dunia pendidikan tentang pendidikan entah itu sekolah entah itu nge-vlog ke universitas jalan-jalan ke universitas pokoknya tentang pendidikan apapun itu tapi lebih baik lagi secara spesifik misalkan eh kalian sekolah di Universitas Beijing gitu misalkan ya udah semua tentang Universitas Beijing entah itu dari nge-vlog nge-vlog tentang dapurnya tentang kelasnya tentang pelajarannya tentang guru-gurunya tentang apapun itu di Universitas Beijing seperti itu guys oke oke guys mungkin diberikan ini cukup sekian buat kalian yang belum subscribe klik di tombol merah ya guys biar supaya gue tambah semangat untuk upload video terbaru ke depan oke gitu aja guys bila ada kata-kata yang kurang paham ya udah nggak usah kalian dengerin nggak usah dihiraukan terima yang baik buang yang buruk oke sampai jumpa di video selanjutnya guys peace abis 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 abis